Di tengah penyelenggaraan SEA Games 2019 di Manila, kisah tragis datang dari atlet cabang olahraga senam lantai dari kota Kediri, Jawa Timur. Seorang atlet dipulangkan paksa oleh tim pelatih dengan alasan sang atlet sudah tidak perawan. Padahal hasil pemeriksaan dari rumah sakit Bayangkara Kediri menyebutkan bahwa tuduhan tersebut tidaklah benar. Ayu Kurniawati harus menelan kekecewaan atas gagalnya Shalva Afri Lasania, sang buah hati untuk membela Indonesia dalam ajang SEA Games 2019 di Filipina. Kegagalan itu karena keputusan tak masuk akal pelatih yang mencoret Shalva dengan alasan sang atlet telah tidak perawan lagi. Pihak keluarga yang mendapat laporan tersebut cukup terkejut dan langsung bertolak ke Gresik untuk menjemput Shalva dari lokasi pelatnas. Merasa tidak yakin dengan tuduhan dari pelatih, pihak keluarga memeriksa pelajar kelas 3 SMA itu ke rumah sakit Bayangkara Kediri. Dari hasil pemeriksaan, tim dokter memastikan bahwa selaput darah dari atlet yang telah mengoleksi 49 medali itu masih utuh atau hai main intak. Meski demikian, hal itu tak mampu membangkitkan semangat Shalva untuk kembali menekuni olahraga tersebut. Menurut Ayu, kondisi putrinya saat ini cukup terpukul. Bahkan sejak kepulangannya 13 November lalu, Shalva enggan pergi ke sekolah. Sementara itu pihak kuhasa hukum keluarga Shalva telah melaporkan hal ini ke Presiden Joko Widodo, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta pihak-pihak terkait lainnya. Tim kuasa hukum berharap agar ada tindakan konkret terkait keputusan pelatih yang dinilai merusak nama baik dan karir sang atlet. Agar terkait dengan kejadian yang menimpa atlet kebanggaan Jawa Timur ini tidak terjadi kembali, satu itu umumnya. Yang kedua ada tindakan tegas dan investigasi yang dilakukan oleh via internal persahani terkait dengan pengelolaan dan pembinaan atlet. Mengingat dalam konteks perkaranya adik Shalva ini, via keluarga menerima pemberitaan yang sebenarnya tidak layak. Keluarga berharap pemulihan nama baik atlet berprestasi andalan Jawa Timur ini. Keluarga menganggap apa yang diperjuangkan anaknya sejak kelas dua sekolah dasar tersebut sirna seketika. Fadli Rahmawan, kontributor Kediri Jawa Timur